Banyak warganet yang begitu menyayangkan keputusan Anggi Angreni yang memilih meninggalkan sang suami begitu saja. Menurut rekam jejak asmaranya, Anggi Angreni sudah menjalin hubungan asmara bersama Adriaman Lase selama 4 tahun. Namun sayang, hubungan keduanya kandas. Lantaran, Adriaman tak kunjung menikahi perempuan asal Bogor tersebut. Namun rupanya, Anggi masih menyimpan rasa cinta untuk sang mantan kekasih dan belum selesai. Dengan masa lalunya, sehingga Fahmi memilih bercerai. F.H. atau Fahmi Huseini mengatakan akan menceraikan istrinya dan menyerahkan langsung kepada kedua orang tua dan kekasihnya untuk bertanggung jawab dinikahi secara resmi, jelak Kapolsek Ranca Bungur Ibtu Hartanto Rahim. Seperti diketahui, pengantin baru asal Bogor ini belum sempat melewati malam pertama sebab sehari setelah menikah pada 25 Juni 2023, Anggi Angreni memilih kabur dari rumah bersama mantan kekasihnya yang bernama Adriaman Lase. Awal mula kejadian itu pada tanggal 26 Juni 2023, sang istri meminta izin kepada Fahmi untuk CODM geprek di depan gang yang tak jauh dari rumahnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Ranca Bungur Bogor. Tapi Anggi tak kunjung kembali dan tak menjawab pesan WhatsApp dari Fahmi. Karena itu, Fahmi langsung menghubungi pihak berwajib. Pada 28 Juni 2023, setelah itu Anggi akhirnya ditemukan sedang berada di Medan dan akan segera terbang ke Bandung. Pada awalnya, wanita kelahiran 2002 itu menjalin hubungan asmara dengan Fahmi Huseini selama 5 bulan sebelum akhirnya menikah. Namun sayang Anggi tak sepenuhnya mencintai Fahmi, meski keduanya segera memiliki ikatan suci. Polisi menduga bahwa Anggi Anggreni mau dinikahi Fahmi Huseini agar sang mantan cemburu. Akibatnya Anggi memilih kabur dengan Adriaman Lase sehari setelah akad nikah digelar. Bahkan Anggi dan Fahmi belum sempat melewati malam pertama. Anggi pada awalnya kabur bersama sang mantan ke Jakarta. Setelah dari Jakarta, Adriaman Lase dan Anggi sempat kabur ke Medan Sumatera Utara, tempat Adriaman berasal. Pihak keluarga meminta Adriaman untuk mendatangi Fahmi di Bogor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih telah menonton!